Kak, gimana ya caranya biar relosi Indonesian Idol? Ke toilet yang ada di apartemen, aku nangis, aku ingat banget aku nangis. Aku nangis pada saat itu, aku lagi sakit. Dan karena ada yang aku bawa, harus lagu tinggi. Indonesian Idol itu adalah proses yang sangat sulit buat kamu dengan melalui fase-fase tadi. Apalagi spektakuler, kan kamu harus nyiapin lagu, performnya harus wah banget. Dari pengalaman kamu, lagu-lagu yang dibawain, kalau nggak campur tangan Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau nggak kuasa Tuhan, nggak mungkin deh. Bagian itu boleh cerita nggak? Ada. Itu pas aku nyanyi lagu Yang. Yang? Iya. Itu menurut aku salah satu penampilan terbaik aku juga. Tapi di situ sebenarnya pressure aku tinggi banget. Karena di situ kan di top 6, eh di top 7, eh di top 8 itu ke pulangan bapak. Kepulangan? Kepulangan bapak. Terus di situ sempat down karena aku whistle-nya gagal pada saat itu. Aku nyanyi lagu Hello, whistle-nya gagal. Terus, di situ bener-bener ngerasa gagal banget. Bahkan di situ kayak, udah lah aku pulang aja gitu. Aku pulang aja, bahkan di situ aku minta supaya yang tereliminasi hari ini adalah, udah lah, Novia aja gitu. Karena udah merasa gagal banget gitu. Karena kan aku ngecooin pen-base aku, aku ngecooin bapak yang udah pergi gitu. Padahal kan di lagu itu ada lirik-lagu bataknya gitu. Itu aku down banget. Masuk ke... Tapi ternyata lolos kan, Kak? Lolos, akhirnya itu di top 7. Kita disuruh bawa lagu band Melayu, tapi versi disco. Wah, aku sebelumnya gak pernah nih bawa lagu yang cepet. Upbeat itu gak pernah selalu melo. Karena makanan aku memang di situ. Aku bawa lagu apa ya? Aku tanya sama tim musik. Lagu yang... Wah, terus musiknya gimana? Terus dikasih gambaran musiknya kayak gimana? Wah, aku kayak... Terus tiba-tiba koreografi bilang, Novia nanti ngedance ya. Aku gak pernah ngedance kan, Kak? Sebelumnya. Jadi kayak, ya aku harus gimana? Aku harus fokus sama suara. Aku harus ngedance juga. Harus nari. Musiknya begini. Terus aku kayak... Di situ aku berdoa, berdoa. Tuhan, aku gak mau kejadian ini seperti minggu lalu. Dimana aku udah mempersiapkan semuanya. Tapi karena aku terlalu dalam kesedihan aku. Aku fokus dengan kesedihan aku pada saat itu. Hingga penampilanku gak maksimal seperti yang aku mau. Aku mau Tuhan campur tangan. Mulai dari suara dan ingatan aku. Karena aku susah mengingat koreografi. Jadi aku berdoa sama Tuhan di situ. Dan akhirnya... Aku di situ, walaupun udah berdoa. Sama Tuhan. Tapi kayak... Ini aku gak bisa. Aduh ini lagunya cepet banget. Ini bukan makanan aku. Tapi kayak... Enggak. Novia bisa. Novia bisa. Novia bisa. Jadi aku punya ear monitor kan? Aku doain dulu ear monitornya. Kamu doa apa? Doain-doain. Supaya nanti... Buat bahwasannya. Seolah-olah aku gak mikirin kompetisi Tuhan. Buat seolah-olah aku menghibur nih orang yang ada di sini. Supaya gak ada pressure. Terus aku doain ear monitornya. Terus aku pakai. Aku maju. Dan aku juga gak nyangka. Aku bisa dapat lima standing ovation. Dari para juri. Itu bawain lagu apa Yang? Yang? Yang kayak gimana? Aku tak mau bicara. Sebelum kau cerita semua. Apa maumu? Siapa dirinya? Jika kau kupanggil saya. Bahkan juri kayak gak nyangka juga. Ternyata aku bisa nyanyi sambil nari. Karena itu bener-bener di zona nyaman aku. Di luar dari zona nyaman aku banget, Kak. Itu menurut kamu penampilan yang benar-benar campur tangan Tuhan? Itu campur tangan Tuhan. Itu tekanan aku untuk perform itu luar biasa tinggi. Tinggi banget. Karena aku trauma dengan penampilan di minggu-minggu yang sebelumnya. Gitu, Kak. Penampilan paling terburuk yang menurut kamu, kamu sesalin banget berarti? Di lagu Sial, Mahalini sih. Di GR tuh aku bagus banget untuk nyanyi lagu Mahalini. Bagus, 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 bagus. Tidak kenapa pas di panggung tuh tiba-tiba ada rasa pressure yang luar biasa. Lalu pergi dan menghilang. Yang buat aku miskomunikasi sama bandnya. Miskomunikasi sama bandnya sampai akhirnya terjadi kesalahan. Kesalahan teknis. Tapi karena kita pada saat itu live, ya tetap harus lanjut dong. Gak boleh. Aduh, stop dong. Ulang-ulang. Karena bukan tapping kan, Kak. Jadi akhirnya yaudahlah. Aku juga udah kayak, udah ini waktu aku pulang gitu. Tapi aku puas karena minggu sebelumnya aku dapat lima standing ovation. Oke, berarti bawain lagu itulah yang akhirnya buat kamu pulang dari panggung. Pulang, bener. Ini adalah malam terakhirmu di panggung Indonesian Idol. Akhirnya di 6 besar itu kan kamu keluar dengan perjalanan kamu yang sangat panjang banget untuk Tuhan bawa kamu ke panggung spektakuler. 6 besar. Pelajaran paling berharga apa sih yang kamu dapatkan kalau bisa disimpulkan ketika kamu harus di panggung spektakuler, kamu mengalami ups and downs juga. Apa yang menurut kamu dapat dong? Hati yang besar. Itu aku dapat banget. Hati yang besar dalam arti? Sabar, terima, dan lakukan gitu kan. Jadi kayak, oh jadi selama proses karantina, aku mulai sampai, oh bawa butuh kesabaran untuk bisa sampai di proses yang banyak orang mau kayak aku. Tapi mereka belum seberuntung aku. Berarti harus sabar dan penerimaan. Jadi begitu aku keluar dari 6 besar, aku tuh gak ada ngeluh kayak, ih aku tuh kenapa cuma di 6 besar sih? Aku tuh pengen tau sampai grand final, aku tuh pengen tau sampai ya begini, 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 jadi aku memang udah terima. Oh yaudah. Cuma pada saat itu aku sedih, karena yang aku paling takutin itu fanbase aku yang sedih. Yes. Karena kan mereka mendukung ya kak ya. Sedangkan kalau aku menerima diriku untuk keluar di top 6, baru yang ketiga tuh lakukan, setelah 6 besar aku tau aku harus ngapain. Ngapain? Ya buat karya. Oke. Buat karya, mulai nyelesaikan pendidikan aku, apa yang tertinggal harus aku kejar. Mumpung sudah keluar dari karantina gitu. Dan aku lebih bisa berekspresi kan kak setelah keluar dari karantina kayak gitu. Hai, aku Novia Situmeang. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, merasa takut, minder, sakit hati, dikecewakan, merasa putus asa dalam menjalani setiap harinya karena disakiti teman, dibully. Aku percaya loh, ketika kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hal itu bisa membuat kita bangkit lagi. Aku juga mau ajak kamu nih untuk punya support system yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Kamu bisa langsung hubungi layanan doa dan counseling CBN di nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Sampai jumpa di online. Terima kasih.